Kamu jualan di WhatsApp? Pasti pengen kan produk kamu laris diburu sama pembeli? Ada settingan khususnya loh, apa aja settingannya? Simak terus yuk! Halo semuanya, balik lagi sama aku, Devi Ananda. Nah jadi, di video kali ini kita bakalan ngebahas cara laris jualan di WhatsApp terbaru di 2022. Nah tapi, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk di-like dulu video ini, kemudian klik tombol subscribe, serta aktifin lonceng notifikasinya. Kenapa kalian wajib banget buat subscribe? Karena aku bakal bagiin tips, tutorial, ataupun sharing seputar usaha online shop. Dan aku juga suka ngadain giveaway. Di bulan ini aku lagi ngadain giveaway, syarat dan ketentuannya ada di akhir video. So, pastiin kalian tonton videonya sampai habis. Nah teman-teman, langsung aja kita bakalan bahas cara laris jualan di WhatsAppnya. Itu yang pertama, teman-teman bisa setting non-aktifin terakhir dilihat dan laporan dibaca. Nah caranya, buka aplikasi WhatsApp bisnis, kemudian klik titik 3 di pojok kanan atas, terus klik aja setelan, kemudian klik akun, kemudian klik privasi. Nah disini ada terakhir dilihat. Nah disini teman-teman pilih aja yang tidak ada. Nah kan kalau misalkan kita buka chat seseorang ya di WhatsApp, itu bakalan muncul kan di atasnya itu kayak Devi Ananda aktif di jam 15.36 yang lalu. Nah ini kalau seandainya kita setel, terakhir dilihat ini tidak ada, yang kita aktifnya itu di jam berapa, terakhir dilihat kita itu jam berapa, itu bakalan nggak muncul di WhatsApp. Jadi kalau semisalkan ada pembeli kita yang ngechat kita, terus kita udah buka WhatsApp, terus kita belum sempet bales chat dia, nah itu bakalan nggak ketahuan kita aktifnya itu di jam berapa. Jadi itu kesannya lebih enak sama pembeli. Nah kemudian disini untuk laporan dibaca, itu kalian bisa non-aktifin aja. Nah ini kan kalau warna hijau, ini kan aktif. Nah disini kita non-aktifin aja sampai warnanya itu jadi abu-abu. Menurut aku ini wajib banget ya untuk di non-aktifin supaya, kalaupun semisalkan ada chat-chat sama pembeli kita, terus kita udah nge-read nih chat dia, itu kan biasanya bakalan kalau kita nge-read chat, ada checklist dua warna birunya ya. Nah kalau kita laporan dibaca ini kita non-aktifin, itu kalaupun kita udah nge-read chat dari pembeli kita, nah itu bakalan centang duanya itu warna abu-abu. Nah ini bertujuan supaya lebih enak juga sama pembeli. Jadi semisalkan kita lagi chatting nih sama pembeli, dia jawab, oke kak, terus kita cuma read aja, itu kan kesannya nggak enak. Nah jadi walaupun kita udah baca chat dari seseorang, itu bakalan nggak ada tanda bacanya yang checklist dua warna birunya. Cara yang kedua, kalian bisa pake WhatsApp Business. Nah jadi Play Store sama App Store ini kan udah berkali-kali juga ya, aku jelasin dia itu ada ngeluarin dua aplikasi WhatsApp, ada WhatsApp biasa sama WhatsApp Business. Nah buat kita yang jualan online, jualan produk, pakelah WA Business. Namanya aja udah WhatsApp Business, berarti diperuntukkan untuk orang-orang yang punya bisnis. Nah ini kita kembali, kemudian disini aku bakalan buka ya, buka setelan lagi. Nah disini kalau di WhatsApp Business itu ada fitur-fitur bisnis yang nggak dimiliki sama WhatsApp biasa. Nah jadi fitur bisnisnya itu ada profile bisnis, katalog, salam, pesan di luar jam kerja, balas cepat, label, dan juga ada iklan di Facebook sama di Instagram. Nah jadi untuk profile bisnis, yang pertama disini kita bakalan bahas, nah jadi dari profile bisnis ini, itu nggak dimiliki sama WhatsApp biasa. Nah disini untuk foto profilnya, disini aku lagi mengedepankan dari personal branding aku. Disini ada foto pribadi aku sendiri, aku lagi ikut Olimpiade Pancasila pada saat itu. Kenapa aku kasih foto aku? Karena WhatsApp ini kan itu sosmed ya, jadi disini terserah sih mau pake foto kita sendiri boleh, ataupun pake logo online shop kita juga boleh. Nah disini aku lagi pengen pake foto pribadi aku aja, supaya kesannya aku itu dinilai baik gitu lah sama orang-orang gitu. Supaya mereka juga udah tau kalau seandainya, oh Kak Devi ini orangnya tuh kayak gini loh, jadi mereka tuh lebih percaya gitu untuk beli sama aku. Kita kembali, nah terus untuk informasi bisnis, disini aku tulis Devi Devi Collection, itu banyak orang yang kenal sama aku Devi, terus kalau seandainya aku bikin Devi aja, itu kayak orang nggak tau gitu kalau aku punya online shop. Jadi disini aku namain nama online shop aku, supaya orang-orang juga tau. Nah terus disini kita juga bisa setel deskripsi dari online shop kita. Disini bikin yang singkat-singkat aja, tapi kayak ada isinya. Disini aku bikin kayak gini, temen-temen yang mau kopas juga silahkan. Terus disini untuk kategorinya, aku pilih belanja dan retail. Kemudian untuk disini ya, untuk alamat mapsnya juga bisa kita atur nih. Jadi disini masukin aja alamat dari toko kita, ataupun alamat tempat tinggal kita. Nah terus untuk jam kerjanya juga bisa kita atur. Disini mulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu bisa kita atur. Pukulnya juga jam berapa kita buka, sampai pukul tutupnya juga bisa kita atur. Terus untuk emailnya juga bisa kita atur. Terus disini juga kita bisa cantumin nih, dari sosmed-sosmed yang kita tempat jualan. Disini untuk sosmed yang ini, aku cantumin dari toko shop aku. Terus Instagram disini juga aku cantumin Instagramnya aku. Nah terus disini nih yang paling penting, kalau di fitur WhatsApp bisnis ya, dia ada yang namanya katalog produk. Dan ini wajib banget kita setel, kalau seandainya kita punya online shop dan punya produk yang dijual. Nah terus untuk info dan nomor telepon, ini allshop dan kado ulta km18. Terus untuk nomor WhatsAppnya, dia otomatis disini ya. Nah jadi itu ya, untuk profile bisnis disini kita maksimalin aja, kita lengkapin semuanya supaya online shop kita juga dilihat lebih terpercaya. Nah jadi profile bisnis kita ini, itu bisa dicek sama pembeli kita. Jadi kalaupun semisalkan pembeli kita, ngeklik nih ya profile aku, nah semua ini itu bakalan bisa dilihat dan mereka bakalan bisa tahu. Mulai dari profilnya, deskripsinya, namanya, jam kerja, jam bukanya, katalognya, nah itu bakalan bisa mereka lihat. Nah terus kita masuk ke cara yang ketiga, itu bikin katalog produk. Nah jadi ini adalah produk-produk yang aku jual. Dan ini terbukti banget ya, orang-orang itu banyak banget ternyata yang ngepoin profile bisnis aku, mereka lihat katalog produk aku, terus mereka bales gitu, dari katalog ini kita kirim pesan bisnis ya. Nah mereka itu banyak yang chat kayak gini, Kak aku mau order produk katalog kakak yang ini. Nah jadi menurut aku ya, fitur katalog ini bisa banget kalian setel. Nah itu caranya, disini ya, di fitur bisnis ya, di fitur bisnis, kemudian kalian klik aja katalog, nah disini, untuk kalian itu menambahkan produk-produk yang kalian jual. Kalian klik aja, tambah item baru, terus masukin gambarnya, foto-foto produk yang kalian jual, terus namanya apa, kemudian harganya berapa, terus deskripsinya apa, nah kalian tinggal lengkapin aja. Nah jadi produk-produk yang kalian jual, itu masukin aja di katalog, karena ini berpeluang banget untuk kalian itu, produknya dilihat sama banyak pembeli. Cara yang keempat, kalian bisa bikin grup reseller. Nah disini aku udah bikin grup reseller yang ini ya, nih temen-temen bisa cek. Jadi disini, itu pasti ada aja orang-orang yang mau bekerja sama dengan kita. Nah jadi kita harus juga buka peluang, untuk orang-orang itu bisa mempromosikan produk yang kita jual. Jadi semakin banyak orang yang ikut gabung sama kita, nah itu produk kita juga kan semakin laku ya, barangkali kita nemu reseller yang emang bener-bener aktif, dan dia emang bener-bener bisa jualan. Nah itu kan bisa banget ya, menguntungkan dari online shop kita. Nah terus kalau seandainya temen-temen gak mau buka grup reseller, temen-temen juga bisa buka grup yang biasa aja, kayak grup-grup online shop gitu. Nah jadi menurut aku sendiri, sebagai aku online shop, itu pasti ada aja orang-orang yang ngelihat story kita, mereka itu tertarik untuk jualin produk kita, tapi mereka itu punya keterbatasan untuk simpan foto produk yang kita jual. Nah alternatifnya kita bisa ngebantu mereka dengan cara membuat grup online shop. Jadi kita bikin aja status siapa yang mau join grup dari online shop aku, nah itu temen-temen masukin aja tuh di grup itu. Nah jadi barangkali kan ada aja orang yang mau jualin produk kalian lagi, ataupun ada orang-orang yang mau lebih tahu update-an dari online shop kalian. Cara yang kelima adalah banyakin kontak WhatsApp. Nah ini berfungsi banget ya, karena kan kalau seandainya kita jualan di WhatsApp itu kan pasti kita bikin status disini ya. Dan untuk WhatsApp ini, dia nggak bakalan saling lihat kalau seandainya aku save kontak kamu, tapi kamu nggak save kontak aku. Nah itu bakalan nggak bisa, jadi kalau di WhatsApp ini aku harus save kontak kamu, kamu harus save kontak aku. Jadi kita harus saling save, dan itu bisa saling ngelihat status kayak gitu. Itu caranya untuk memperbanyak kontak WhatsApp, jadi setiap ada yang ngechat kalian di WhatsApp itu kalian save-save-in aja semua. Nah jadi untuk di Instagram juga kalian cantumin WhatsApp, terus di Facebook juga kalian cantumin WhatsApp, supaya nanti kalau ada orderan yang di luar dari WhatsApp kayak di Instagram, di Shopee, di Facebook, nah itu kalian alihin aja ke WhatsApp, minta nomor WhatsAppnya, supaya kalian bisa punya database kontak-kontak WhatsApp dari pembeli kalian. Dan peluang orang-orang bakalan lihat status kalian, itu lebih besar. Jadi peluang mereka beli juga lebih besar, dan peluang kalian untuk mendapatkan pembeli, itu pastinya juga lebih besar, dan bisa aja toko kalian menjadi laris manis di WhatsApp. Cara yang ke-6, kita bakalan masuk ke cara upload produknya. Jadi untuk cara upload produk, kalau di WhatsApp ya kayak biasa ya, kita tinggal buat status aja di icon pensil atau di icon kamera, tinggal pilih aja produk mana yang mau dijual, itu bakalan aku contohin aja ya di sini. Nah sebelumnya, biasanya kalau sebelum aku bikin upload produk yang mau aku jual, aku itu bikin sejenis caption dulu kayak gini, ini open order beb. Nah kayak gitu, itu supaya aku ngasih tanda aja kalau aku bakalan open order. Nah terus aku upload produk, itu aku contohin uploadnya kayak gini ya. Nah jadi ini aku upload kalau kosmetik, biasanya aku upload tentang kosmetik semua. Kayak gitu. Nah untuk foto produknya juga, walaupun kita reseller ataupun dropship, nah itu pilihlah produk yang sekiranya itu bagus ya. Jangan sampai fotonya itu burem, jelek, kalian juga bisa nilailah. Kalau seandainya foto produk ini layak, ya di upload. Kalaupun seandainya foto produknya ya nggak layak, itu jangan kalian upload. Nah untuk captionnya sendiri, produk apa yang kalian jual, terus itu keunggulan produk kalian juga bisa dimasukin, terus produk kalian itu tujuannya itu untuk apa? Kayak produk kalian itu harus bisa memberikan solusi dari permasalahan si pelanggan. Nah terus disini juga, kalau di WhatsApp ya, aku jualan itu aku cantumin harganya di setiap caption. Jadi kalian jangan cuma jualan produk-produk aja, tanpa kasih deskripsi produk yang jelas, nah itu biasanya bakalan orang males deh kalau untuk lihat status kalian, kalau cara jualan kalian kayak gitu. Nah terus disini juga aku jualan hijab, deskripsinya juga udah aku jelasin, nah disini juga aku jualan produk yang aku jual sendiri, foto produknya aku tag dengan sebagus mungkin, jadi jangan sampai abel-abel lah ya. Nah terus biasanya kalau aku upload produk, disini juga aku sering screenshot dari database-database orang-orang yang udah beli. Ini bahasa dari daerahku ya, bahasa Kalembang. Pokoknya dia tuh beli produknya itu warna hitam sama warna hazel. Nah itu biasanya aku screenshot, terus aku posting kayak tiga chat kayak gitu. Nah disini aku kasih caption kayak skill 1, skill 2, skill 3. Supaya orang-orang itu yang lihat story WhatsApp aku tuh mikir kayak, oh ternyata produk dia ini udah ada yang beli. Nah itu kemungkinan orang-orang lain juga bakalan ikutan beli. Dan mereka percaya gitu, ternyata online shop aku ini ada gitu loh yang beli. Nggak cuma sekedar upload-upload barang aja. Nah terus kalau udah kayak gini, itu kalian harus konsisten tiap hari untuk upload produknya. Nah kita jualan online shop ini sebenernya tugas kita adalah cuma posting-posting aja ya. Jadi kita rajin-rajin aja posting, terus kita juga harus perhatiin jam-jam posting yang tepat itu. Seperti jam kerja kayak di jam 10 sampai jam 8 malem. Jangan sampai ke pagian, jangan sampai ke maleman. Itu nanti orang bakalan nggak ngelihat produk kalian. Dan kalian juga harus konsisten untuk upload produk setiap harinya. Mungkin hari ini kita produk yang nggak laku, tapi besok itu bakalan ada yang beli. Dan jangan sampai kita itu males-malesan untuk posting produk yang kita jual. Nah cara selanjutnya adalah kalian bisa upload foto-foto real pitch dari produk yang kalian jual. Nah itu kan biasanya pembeli itu ada aja ya, kadang yang nggak percaya sama produk yang kita jual. Nah kalian juga bisa nih untuk upload produk-produk real pitch-nya, foto produk aslinya yang kalian jual. Itu yang bener-bener asli ya, bukan sekedar foto-foto yang biasa kayak gini. Nah kemudian kalian juga bisa upload kegiatan kalian. Semisalkan kalian lagi keuliah, kalian lagi ngadain organisasi. Nah kalian posting aja di WhatsApp supaya penonton story kalian ini nggak bosen. Karena WhatsApp ini kan sebenernya itu adalah sosial media ya. Nah jadi kalian di sini kalian juga harus bisa berinteraksi sama orang-orang yang ada di kontak WhatsApp kalian. Supaya pembeli kalian juga nggak bosen sama konten kalian yang jualan terus. Nah mungkin itu aja tips-tips dari aku cara jualan di WhatsApp. Buat kalian yang ngerasa kalau seandainya tips ataupun saran yang udah aku kasih tadi itu masih ada yang kurang, kalian komentar aja di bawah karena aku bakalan seneng dan aku bakalan bales. Kalau seandainya kalian komentar di YouTube channel aku. Aku lagi ngadain giveaway 300 ribu untuk 3 orang pemenang. Syarat dan ketentuan yang kayak gini jangan lupa ikutan. Semoga video ini bermanfaat. See you next my video. Bye-bye.